Untuk saksanan operasi Patu Toba 2023 ini mulai hari ini, 20 Juli 2023 sampai 23 Juli 2023. Polres Labusel, lakukan gelar upacara pasukan, Apel Patu Toba 2023. Global Expo TV Kabupaten Labusel, Kapolres Labuan Batu Selatan, AKBP Catur Sungkowo SHMH, lakukan gelar Apel Patu Toba tahun 2023 pada hari Senin tanggal 10 Juli tahun 2023 yang bertempat di halaman kantor bupati di Desa Sosopan, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labusel, Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan Apel Patu Toba 2023 tersebut dihadiri Bupati Labuan Batu Selatan, Haji Edimin, bersama Wakil Bupati Haji Ahmad Patli Tanjung SAG, PLHDRS Fuadi MAP, mewakili Dandim 0209 atau LB dan Ramil 11 atau Kota Pinang, Mayor Infantri P. Sinaga SH, Kepala PT. Jasara Harja Kota Pinang, perwakilan dari BPN, PJU Polres Kapolsek, dan jajaran Polres Labuan Batu Selatan, para OPD, dan personil pasukan operasi Patu Toba 2023. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agung Setio, melalui Kapolres Labusel, AKBP Catur Sungkowo SHMH, dirinya menjelaskan bahwa operasi ini bertujuan untuk menertibkan pelanggaran lalu lintas yang ada di Labusel. Dan perlu kita sadari bahwa salah satu faktor penyebab kecelakaan itu adalah pelanggaran lalu lintas, sehingga kita perlu menanamkan budaya keselamatan, dan disiplin berlalu lintas di jalan raya, kata-kata Irjen Pol Agung Setio, yang melalui Kapolres Labusel. Karena operasi Patu Toba 2023 ini akan dilaksanakan mulai tanggal 10 Juli sampai tanggal 23 Juli tahun 2023, katanya. Sedangkan pelanggaran yang menjadi sasaran utama adalah, yang menggunakan ponsel saat berkendara, pengemudi atau pengendara masih di bawah umur, pengendara yang berbonceng lebih dari satu orang, selanjutnya pengendara yang tidak menggunakan helm standar SNI atau tidak menggunakan safety belt, atau sabuk pengamanan, dan bagi pengendara mobil, mengemudikan kendaraan bermotor dalam pengaruh alkohol, mengemudikan kendaraan melawan arus, serta pelanggaran melebihi batas kecepatan. Pelaksanaan operasi Patu Toba 2023 di wilayah Sumatera Utara ini yang bertujuan untuk menurunkan angka pelanggaran lalu lintas, dan menurunkan angka kecelakaan lalu lintas, dan potensi serta meninggalkan disiplin masyarakat dalam mematuhi peraturan lalu lintas, pintanya. Lebih lanjut Kapolres juga mengharapkan khusus, agar personil yang tergabung dalam operasi tersebut baik itu dari Polres Labuan Batu Selatan, TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan, PT Jasara Harja dan instansi terkait, agar melakukan deteksi dini, terkait pelanggaran yang disebutkan, kata Kapolres. Arus Lalu Lintas Linsum 50 lakukan deteksi dini, penyelidikan, pengamanan, serta pemetaan terkait tempat atau lokasi yang rawan pelanggaran lalu lintas, dan kecelakaan, berikan penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat terkait peraturan lalu lintas, lakukan penegakan hukum yang simpatik dan humanis serta dilakukan secara elektronik atau L, lakukan kontor opini terhadap pelaksanaan operasi patuh Toba 2023 agar tidak terjadi misinformasi yang dapat merugikan masyarakat dan petugas, tutupnya. Dan saya berharap kepada seluruh personil dan jajaran yang terlibat dalam operasi patuh Toba 2023 agar melaksanakan tugas secara profesional dan humanis serta hindari tindakan kontraproduktif yang dapat mencederai kepercayaan masyarakat terhadap Polri dan semoga pengabdian yang dilanjutkan pemotongan ini menjadi ladang amat ibadah bagi kita semua karena patuh dan tertib berlalu lintas adalah cermin moralitas bangsa, kata Kapolres Dali Munche, bersama Wakil Bupati, Ketua MUI, Ketua NU, yang ada di mana pun Anda berada, agar jangan sampai lupa teman channel YouTube dan teman sama lainnya, di antara update terus di acara peresmian Parma Cafe, dan subscribe, sahabat-sahabat setia, Ketua MUI, Ketua NU, agar jangan sampai ketinggalan berita-berita dan isu-isu terkini yang ada di Indonesia tercepat, akurat, tajam, dan terpercaya. Untuk pelaksanaan operasi 4 October 2023 ini mulai hari ini, 23 sampai 23 Juli 2021. Melibatkan instansi mana saja, Pak? Ya, ini seluruh instansi, baik dari Polri, dari pemerintahan daerah, dari TNI, dan potensi masyarakat, juga dari jahat-jahat yang dilibatkan. Intinya, ya, meningkatkan kesadaran, kepatuhan, dan kesedibinan masyarakat dalam beralulitan. Sasaran dari operasi patuh toba ini? Sasaran ini ada tujuh, ya, masalah kendaraan, masalah surat-surat, kemudian juga kedisiplinan kendaraan dalam menggunakan helm, menggunakan sabuk keselamatan, ataupun dilarang menggunakan ponsel saat bergendara. Harapannya apa? Harapannya dengan operasi patuh toba 2023 ini, diharapkan kependulian, kedisiplinan, masyarakat dalam beralulitan semakin baik, utamakan keselamatan, keselamatan yang utama, sehingga menurunkan angka ketelakaan, maupun pelanggaran lalu. Terus, simpohon dari Pak Bupati, acara ini, Pak, gitu nih, operasi ini, Pak. Kalau simpohon kami dari pemerintah Kabupaten, kami berharap kepada seluruh masyarakat yang berdomisi di Kabupaten Selatan, ya, ikutlah mensukseskan, semoga apa yang dirancanakan tadi, ini jelas yang pertama mengurangi percelakaan, dan kami berharap dengan diadakannya ini, ya, insya Allah makin bisa banyak keterahan yang mati supaya dihidupkan, supaya menambah, diadak kita. Nah, kalau bagaimana nanti jajaran Bapak kena raji ya operasi ini, Pak? Kalau ada memang nanti jajaran kita kena, ya, kita dari pemerintah, agama-agama, seperti itu, memang tidak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.